Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor rektoratnya Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 29 Januari. Sebelumnya, mereka telah lebih dulu melakukan long march dari kampus ITB di Jalan Taman Sari ke kantor rektor ITB yang terletak di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut penghapusan kebijakan rektorat perihal pembayaran uang kuliah tunggal menggunakan skema pinjaman online. Tiba di lokasi aksi, pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sejumlah mahasiswa tampak membawa spanduk yang bertuliskan dana cita hapus cita-cita pendidikan harus mebebaskan bukan menjajah finansial serta institut tapi pinjol. Wakil Menko Sospol KM ITB Mikhail Davin mengatakan aksi ini menjadi bukti bahwa ITB sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Karena itu, ia melanjutkan, mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa ingin bertemu dengan perwakilan rektorat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam aksi ini, mahasiswa pun telah menyiapkan 4 tuntutan, yakni memaksimalkan sumber dan skema keringanan dan cicilan UKT, penyelenggaraan dana lainnya yang tidak memberatkan mahasiswa, menyelenggarakan kebijakan yang transparan dan berkeadilan, menghapus opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online berbunga, menjamin seluruh mahasiswa ITB untuk dapat mengisi FRS dan mendownload KSM. Media sosial Twitter diramaikan dengan unggahan bernarasi Institut Teknologi Bandung memberi layanan bagi mahasiswa untuk mencicil biaya kuliah melalui pinjaman online. Hal tersebut diperbincangkan warganet setelah diunggah oleh akun at ITB FES pada Kamis 25 Januari 2024. Dalam brosur yang diunggah warganet, tampak pinjol yang bekerja sama dengan ITB menyebut pihaknya sebagai mitra resmi kampus ini. Pinjol tersebut memberikan pilihan bagi mahasiswa untuk mencicil pelunasan pinjaman selama 6 hingga 12 bulan. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto, buka suara soal beredarnya narasi di media sosial yang menyebutkan ITB memberi layanan bagi mahasiswa untuk mencicil uang kuliah melalui pinjol. Naomi mengatakan ITB bekerja sama dengan sebuah lembaga keuangan bukan bank LKBB yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ia menjelaskan ITB sudah bekerja sama dengan LKBB sejak Agustus 2023 dan sudah ada banyak perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang bermitra dengan lembaga ini. Beberapa warganet menilai ITB memasuki pinjol era setelah kampus ini disebut bekerja sama dengan pinjol. Terkait kabal tersebut, Naomi menegaskan banyak orang ingin mendapat akses yang mudah di zaman sekarang, salah satunya ketika bertransaksi di marketplace. Terkhusus di dunia pendidikan, ITB juga memberikan kemudahan seperti itu dengan membuka banyak pilihan kalau mahasiswa hendak membayar biaya kuliah. Ia menambahkan kerja sama dengan LKBB memungkinkan mahasiswa membayar uang kuliah melalui berbagai bank, melalui virtual account, dan kartu kredit master atau visa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.